Dalam pidato perdananya, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Jokowi juga kembali memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Menurut Jokowi, Palestina hingga saat ini belum menikmati kemerdekaan, konflik, kemiskinan, dan juga kelaparan yang dirasakan di berbagai belahan dunia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB dan juga hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah. Menurut Jokowi, Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. terima kasih. Terima kasih.